Intro Bumdes itu singkatannya itu baran usaha milik desa Disitu ada kalimat desa atau ada kata desa mestinya Masing-masing desa itu semestinya nggak bisa ada Intro dengan diawali dari tahun 2014 kita sudah memulai membaca tentang undang-undang desa kemudian tahun 2015 itu kita mengadakan musyawarah dengan BPD, musyawarah dengan perangkat desa dan juga perwakilan untuk masyarakat untuk membentuk kumitas itu akhirnya disepakati, tepatnya kalau tidak salah ini tanggal 31 Mei tahun 2015 itu kumitas kali ini terbentuk akhirnya setelah disepakati itu kami membuat yang pertama adalah AD dan ART ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga entah kumitas kemudian langkah berikutnya kami membentuk atau membuat PERDES, peraturan desa tentang BUMDES nah setelah itu jadi langkah berikutnya di akhir tahun 2015 dan ini juga kebetulan lagi tahun 2014 kami mendapatkan bintek tentang review RPJMDES nah di review RPJMDES itu BUMDES kami masukkan, jadi posisinya tentang rencana memutukan BUMDES sudah aman karena sudah masuk di ART New RPJMDES tahun 2014 kemudian yang kedua mengurangi tenaga pengangguran nah sekalipun skalanya masih kecil ya, disitu paling hanya 2 atau 3 orang atau kita bisa merekrut orang-orang yang belum punya pekerjaan untuk mengelola BUMDES ini kita bisa masyarakat ikut menikmati juga dalam hal yang pertama masyarakat yang butuh segala hal terutama ada contoh warga masyarakat yang mau ajakan ini juga bisa mengambil di BUMDES setelah ajakan baru dibayar, setelah ajakan itu kan biasanya dapat sehatin dari ajakan terpenting sebelah sekali stokop 6, jadi untuk mengetahui barang mana yang sudah tidak ada barang mana yang stoknya berkurang dan barang mana yang paling melaku di bawah masyarakat untuk Kaligiri sendiri, kita ada beras hitam, nomor 1 beras hitam ada inovasi terbaru, jadi dikemas jadi sirup beras hitam yang kedua ada kek beras hitam, bronis terus ada keripik seledri, ada tangsir seledri, dan buah merah kriarasa adalah suatu kelompok atau komunitas ibu-ibu muda yang ada di desa Graul Karer berkena makanan kering, contohnya seperti ini keripik seledri, pangsir buah nega, pangsir seledri, pangsir bawang masyarakat ini masyarakat ini maunya bingung soalnya anu ini angel ya, menurut ini maksudnya pandisok ini ngundi-ngundi ya sedangkan anu ini kan anyar, jadi apa ini sih, apa ya? aku ngerti apa yang seledri setelah dikewane bundes, alhamdulillah bisa anak tamu-tamu apa ya rane, tamu-tamu dari kelurahan, dari luar kota kan masuk bundes, akhirnya kan dileng-dileng ya unik ya, keripik seledri, anu nambi anaknya, gawian dike, gawian anu apa ya, desa dolkaret, anu nekali gira ya kan, pada mencoba akhirnya kan entong, akhirnya anak pemenang mani takon tapi setelah anak bundes, alhamdulillah pemasarannya kan lebih cepet karena apa? di luar-luar desa, luar daerah bisa tukuh, karena melalui bunga desa maju, bertambah besar sehingga menjadi satu aset desa yang bisa dimanfaatkan masyarakat seluruh luar